Teman-teman, selanjutnya tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai partikel rho. Ya, hari ini perbendaharaan kita mengenai partikel dalam bahasa Korea akan bertambah satu lagi. Apa sih rho ini? Rho adalah partikel atau kata penanda yang digunakan untuk menandai arah atau tempat tujuan dari suatu gerakan. Dalam bahasa Indonesia, rho ini bisa diterjemahkan dengan kata ke, misalnya ke suatu tempat. Oh ya, partikel rho ini hanya bisa dilekatkan pada kata benda saja. Ketika kata benda tersebut berakhiran dengan vokal atau dengan huruf mati L, real, maka di belakang kata benda tersebut dilekatkan rho. Seperti contoh berikut. Namun, jika diakhiri dengan konsonan atau huruf mati selain real atau bunyi L, maka kata benda tersebut dilekati dengan ero. Sebagai latihan, mari kita terjemahkan kalimat berikut dan kemudian tirukanlah. Pergilah ke sebelah kanan atau ke kananlah. Silahkan ke sebelah kiri atau ke kirilah. Selanjutnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Tadi orang pertama bertanya, toilet ada di mana? Kemudian lawan bicaranya menjawab, ada di samping kantor. Pergilah ke sebelah kanan. Silahkan tirukan. Percakapan selanjutnya, Tadi orang pertama bertanya, apotik ada di mana? Kemudian, dijawab, apotik ada di lantai dua. Dan selanjutnya, dia memerintahkan kepada orang pertama untuk naik ke lantai atas. Coba ikutilah kalimat tersebut. Percakapan berikutnya, Kantin ada di mana? Atau warung ada di mana? Ya, kemudian lawan bicaranya menjawab, Bahwa kantin ada di lantai lima. Dan dia memintanya untuk naik ke lantai lima. Silahkan tirukan kalimat berikut. Dan yang terakhir, Di mana kah? Toko 24 jam? Ya, toko 24 jam ada di lantai bawah. Kemudian, orang kedua meminta kepada orang pertama untuk turun ke lantai bawah. Silahkan tirukan. Pione Jomi, odie iso yo? Chia ye iso yo? Dedo ga seyo? Wah, Anda semua tipe yang bisa beladas dengan cepat ya. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, Mari kita ulang sebentar tata bahasa yang kita pelajari hari ini. Akhiran seyo adalah akhiran yang kita gunakan saat kita meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Dan partikel ro atau e-ro adalah partikel yang digunakan untuk menandai arah atau tempat tujuan dari sebuah gerakan. Teman-teman, hanggu ke ro o seo. Silahkan datang ke Korea. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Sekian, jangan lupa subscribe dan follow social media kita at ipstopikkorea.id Terima kasih. Terima kasih.